Intro Masjid yang satu ini adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang masjid tua bungku Namun sebelum lanjut Seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat pesudara dorang yang belum subscribe Agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang maluku Intro Masjid Tua Bungku Merupakan salah satu masjid tertua yang terletak di Desa Marsaule Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Menurut sejarahnya Terima kasih telah mempertemukannya dengan dua toko pemerintah Kerajaan Bungku Pertemuan itu terjadi di puncak bukit Fafon Sandengah Mereka kemudian bersepakat untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Bungku Di kemudian hari penyebaran Islam menjadi muda disebabkan Raja Bungku bernama Sangyang Kinambuka menerima dakwah ini dan menjadi pemeluk Islam Masyarakat yang berdiam di sekitar benteng Kerajaan pun serta-merta memeluk agama Islam Kemudian membangun masjid pertama di situs benteng Kerajaan Bungku Seiring berjalannya waktu di tahun 1835, Raja Bungku Muhammad Baba berinisiatif memperluas dan merenovasi masjid dengan memindahkan ke lokasi yang lebih strategis dekat pelabuhan laut Masjid tersebut sebagai bentuk masjid kedua dari masjid awalnya Semua bentuk material masjid dipindahkan dari situs benteng awal ke lokasi yang masjid Bungku sekarang berada Arsitektur pembuatan dan pengerjaan renovasi masjid tersebut diserahkan atau dipercayakan kepada Merodo Atau yang dikenal sebagai Sang Haji Tua di Bungku, seorang tukang kayu dari Oneeti yang merupakan keturunan bangsawan dari Ternati Menurut data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morwali tahun 1936 sampai dengan tahun 1937 Pada masa pemerintahan Raja Bungku ke-12, Abdul Razak Masjid ini dilakukan perbaikan dan perluasan yang melibatkan arsitek asal Cina bernama Aweng Tahun 1972, masjid tersebut tidak digunakan lagi karena kondisi konstruksinya tidak aman Tahun 1992, pemerintah menetapkan situs masjid Tua Bungku sebagai cagar budaya yang dilindungi undang-undang Saat ini, di halaman masjid Tua Bungku didirikan pesantren yang diberi nama Pesantren Masjid Tua Menurut seorang tokoh masyarakat Bungku, Nusa Pundi, yang juga imam besar Masjid Islamic Center Baitur Rahman Menyebutkan sudah lama masjid tersebut tidak digunakan lagi Sehingga aktivitas masjid ini dipindahkan ke Masjid Islamic Center Masjid itu sudah lama tidak digunakan Namun sekarang sudah ada pesantren yang didirikan di seputar lokasi Harapannya dengan adanya pesantren tersebut, spirit peradaban Islam itu tetap terjaga Ujar Nusa Pundi seperti di lansir kumparan.com Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Masjid Tua Bungku Lebih dan kurangnya mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai Terima kasih telah menonton